Hey guys, welcome back to my channel Di video kali ini, akhirnya aku bikin Shopee Haul Room Dekor part kedua Kalo kalian belum nonton part pertamanya, bisa langsung cek di description box aku Karena semua part, semua rangkaian room decor, home decor itu bakal aku cantumin di bawah Jadi make sure kalian nonton dulu part pertamanya Aku gak usah lama-lama lagi, kalo kalian penasaran apa aja sih yang aku beli Just keep on watching Sebelum banyak yang tanya, ini bajunya beli dimana, harga berapa Kalian bisa langsung nonton video aku di atas ini Karena aku udah pernah bikin haulnya, ini tuh oversized shirt yang bener-bener nyaman dan enak banget Plus motifnya Miki, kayak tahun 2020 gitu tikus Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung ke videonya Olah shop yang pertama, aku beli di 3 Star Eka Pratama Dan ini aku tuh beli meja belajar buat asur Ini tuh gede sih guys sebenernya Dan masuk frame gak ya Nah, jadi ini mejanya, lucu banget kan Ini tuh meja akrilik Aduh, berat Nih, aku masih liat Dia tuh meja akrilik kayak gini Jadi kalo misalnya kalian belajar di atas kasur Ini taro aja mejanya, terus bisa ngetik-ngetik laptop dan sebagainya Jadi ini tuh aku udah pake kurang lebih sebulanan Hampir 2 bulan Kenapa aku gak munculin di Shopee Hall sebelumnya? Karena aku tuh pengen liat dulu, ini tuh kualitasnya kokoh gak sih? Soalnya kan ini yang dipake dalam jangka panjang kan Dan jujur ini bagus banget Liat deh, ini super tebel Kalian bisa liat kan, ini tebel banget Dan ini berat, jadi aku gak bakalan pengen gini terus Cuman aku mau kasih liat aja Disini dari pegangan Tuh Dan ini tuh aku beli Sebenernya mahal Untuk seukuran meja kasur gitu ya Harganya Rp350.000 Tapi ini tuh udah paling murah Untuk meja akrilik guys Kalo misalnya kalian cari meja akrilik kayak gini tuh Yang lain dijualan Rp850.000 Buka atas Kenapa? Karena setau aku juga Emang pertama kali yang keluarin meja akrilik ini tuh Cuman satu orang doang Kayak satu online shop gitu bikin Nah terus baru orang-orang lain tuh ngikutin Dan buat aku sendiri sih Aku kurang rela ya Untuk ngeluarin Rp850.000 Untuk meja akrilik doang Ini nih yang gak dipake setiap hari Bayangin Bedanya itu Jauh banget Tapi Art-tapinya Karena di harga yang murah Mungkin kualitasnya gak begitu bagus Kayak yang Rp850.000 Kalian bisa liat ya Nih Dia itu udah rada melengkung Tip bagian papan ini Yang di atas yang kepedang Ini tuh udah rada Gak simetris gak sih Kayak harusnya tuh dia tuh lurus kan Tapi ini tuh udah kayak rada cekungan gitu loh Nah mungkin gara-gara aku sering kasih tekanan gitu ya Jadi dia tuh rada Cekung ke bawah Dibandingkan Aslinya Kalo aslinya tuh dia rata banget Ini tuh rada cekung tuh Liatan gak dari kamera? Tapi aslinya di real life ini keliatan banget Walaupun ini dia udah bencekung Tapi yang murah aku ini Dia cuman bakal sampe secekung segitu doang Gak bakal kayak sampe bawah gitu Karena ini Akriliknya bener-bener tebel dan berat banget Jadi kalaupun dia cekung Ya cekungnya cuma segitu Gak sampe yang parah Sampe ngejomplang gitu Enggak Jadi kalo kalian pengen beli Langsung cek aja di description boxnya Karena aku udah taruh linknya Dan percaya Ini tuh udah Meja akrilik termurah Yang bisa aku temuin Kalo ada yang lebih termurah lagi Aku bakal cari itu Cuman gak ada Ini tuh yang termurah Rp350.000 Lanjut olah shop kedua Aku beli di Hijapedia.id Underscore NQ Aku bakalan tulis disini ya Tulisannya Dan kalo misalnya kalian pengen beli Langsung cek aja di description box Karena Namanya tuh kadang suka susah-susah guys Disini aku tuh beli Dreamcatcher makrame Nih Lucu banget gak sih? Jadi biasanya kan kalo Dreamcatcher itu Yang kayak ala Bali Itu pake Apa sih? Kayak bulu kemoceng gitu kan Yang warna-warni Tapi menurut aku tuh udah kayak Ketinggalan jaman banget Karena sekarang tuh lagi jaman banget Nih aku liat Orang-orang dekor itu pake tali makrame Gitu Jadi Lucu banget gak sih? Kelihatan tuh kayak di luar negeri gitu ya Ini aku beli di harga 55 ribu Dan menurut aku masih worth it Karena dia tuh lumayan gede Tuh Kayak Hampir satu badan Shopee Harga Terus dia juga punya banyak motif Tapi aku pilih motif yang D11 D11 ya guys Ingetin Karena dia punya nama-namanya sendiri Aku lebih suka yang si D11 ini Ini bisa dipindah-pindahin nih Tuh Mau disini Ataupun mau ngumpul di atas Suka-suka kita aja Tuh Lanjut oleh shop ketiga Aku beli di Smarthome.id Nah disini tuh aku beli Untuk menata Meja belajar aku Yang pertama Aku beli si tempat Bold pen ini Ini lucu banget sih Para Dan ini tuh warnanya rose gold guys Bayangin Secantik itu Warnanya tuh bener-bener nyata Rose goldnya Ini metal by the way Dan ini tuh dari China ya Dari luar negeri China Dan Kalo kalian tanya Kenapa aku Udah berani Untuk beli Barang di China Karena menurut aku Tanpa kalian sadari Kalo misalnya Kalian beli barang-barang nih Walaupun dia domisilin Indonesia Dia pasti juga ada Importnya dari luar negeri Karena Import barang dari luar negeri itu tuh Ke Indonesia tuh masih bisa lewat Kayak masih Gak ditutupin gitu Jadi menurut aku sih Sekarang ini aku udah oke-oke aja Asalkan Ini semua tuh langsung dibersihin gitu Jadi kayak paketnya dibuka di luar Terus ini langsung disemprotin dulu Dibersihin Pake alkohol Dan udah deh aman Tapi emang untuk stationery organizer Itu tuh mahal-mahal banget Yang modelnya bagus-bagus Jadi menurut aku Rp44.000 itu masih masuk akal Dibandingkan harga yang kayak Rp100.000 gitu Itu udah parah Mahal banget Lanjut Barang kedua Aku beli si kotak ini Dari orange shape yang sama juga Dan warnanya sama Lah gila Cek banget kan Warna rose goldnya tuh Bener-bener cantik Parah Ini metal juga Dan ini bener-bener mahal banget guys Jujur aku kayak ngerasa Sayang sih sebenernya Aku beli harga Rp75.000 Sekecil ini Rp75.000 Jadi tuh aku kira Dia tuh rada gedean gitu Sebenernya aku udah baca sih Di description boxnya Dia ukurannya berapa kali berapa Tapi di otak aku tuh kayak Nggak sekecil ini Kayak masih rada Sedikit gedean lagi Tapi ternyata Hitungan di otak aku salah Aku harus hitung pake penggaris Jadi pas ulis sampe Aku kaget Kayaknya kecil banget Karena ini masih lebih murah Dibandingkan kalo kalian beli Kayak peralatan kayak gini Di scoop Ataupun di typo Karena di itu udah mahal banget Udah Rp100.000 Jadi menurut aku ini udah good deal Parah sih Kalo misalnya kalian pengen beli Ini udah nyari-nyari Kayak metal kayak gini Warna gold Rose gold Mending langsung di Alashope tadi aja Aku penamai apa Tapi yang tadi itu Pas aku alashope keempat Aku beli di Superstar2020.id Dan disini aku tuh beli Si rose gold ini lagi Jadi ini tuh adalah Metal Book Ends Cactus Yang warnanya rose gold Nah Jadi itu aku pake Buat taro Buku-buku yang Penting Di meja atas Jadi Supaya Bisa tegak gitu loh Dan rapih Jujur aku kira Ini gak bakalan ngaruh Karena Aku mikir Masa sih Kayak ginian doang Tuh bisa bikin buku Tuh jadi rapi Ternyata enggak guys Ternyata beneran bisa rapi dong Kayak Langsung berdiri Semuanya Dan Terleta rapi gitu Gak turun-turun Dan ini tuh aku beli Ya sebenernya mahal juga sih Harganya Rp77.000 Dapet 2 piece Dapet 2 ini Rp77.000 Dan Satunya itu Ya Rp38.000 Terlambungan lah ya Masih oke lah ya Dibandingkan beli di scoop Karena Itu mahal banget Dan aku tuh emang Cuma temuin ini Di online shop China doang Ini juga Import dari China Warnanya tuh Sangat persis Kayak yang tadi Tuh kalian lihat Itu warnanya Cantik banget kan Jadi kalo misalnya Mau ditaro Di atas meja Itu tuh Bener-bener semuanya Kayak Satu set Padahal ini belinya terpisah Cuman aku bener-bener Seneng banget sih Ini tuh sesuai sama yang Aku harapkan Walaupun Di bawah sini Satu kaktusnya tuh Kayak dicacat gitu loh Besinya itu Warna rose goldnya ilang Jadi kayak kebeset-beset Dalam pengiriman Cuman aku masih Ya gapapalah Karena dia di bawah Kan ketutupan nih Kalo mau begini Yaudah Gak masalah Overall yang lainnya Oke Gak dicacat Atau setasnya Jadi ini aku udah Super cinta banget Olasho kelima Aku beli di Anna Marilta Ini tuh Bener-bener Kayak Surga banget sih Parah ini Kayak perkayuan semua Dan aku bener-bener suka Jadi ini adalah Garang pertama yang aku beli Nah ini tuh Fast bunga Kayu Setau aku sih Kayu jati ya Tapi aku gak tau sih Kayu jati Iya atau bukan Karena aku gak bisa bedain Tapi ini adalah Defect guys Alias produk gagal Bukan gagal sih Kayak ada sedikit Kecacatan Jadi harganya tuh Jauh lebih murah Tapi murah banget Menurut aku Ini aku beli Yang motifnya RD3 Sama RF3 Ini dia dinamain kayak gini Karena dia tuh Ada cacat Jadinya Ada disini Disini kayak Dan kecil sih Tapi overall tuh Masih bagus banget Aku beli masing-masing Itu ada yang 30 ribu Sama 40 ribu Cuman aku gak tau yang mana 30 ribu Mana yang 40 ribu Pokoknya dia tuh Ngejualin sesuai dengan Kecacatannya Ini bener-bener murah Kenapa? Karena Kalau dia ngejualin Gak cacat Itu harganya 90 ribuan lebih Jadi Kecil kayak gini 90 ribu Jadi ya good deal loat gak sih Aku beli cuman 30 ribu Ini 40 ribu Jadi kalau kalian penasaran Mending langsung Cus Cek di description box aku Karena aku taruh link Si produk yang reject ini Jadi kalau misalnya kalian It's okay Sama barang-barang reject Ya beli aja Karena Kalau misalnya ditaruh nih ya Tuh Gak keliatan Ada bopaknya gitu loh Bopak Gak keliatan Kalau ada cacatnya Jadi Ya bisa di Akal-akalin lah Menurut aku sih ini bagus banget Dan kayunya Super cantik Terus disini tuh Aku juga beli Drive Caspia Mini Jadi Dia tuh dijualnya Per satu plastik gini Kurang lebih Isinya segini Harganya tuh 5 ribu 7 ribu ya Harganya 7 ribu Harganya 7 ribu Aku beli 5 piece Jadi ini lumayan banyak Belumnya Dan dia di packagingnya sih Kuat ya guys Kuat banget malah Aduh Nyangkut Ini di packagingnya kayak gini Satu-satu Tapi ini Empatnya udah aku buka Karena aku gak sabar Cuman Dia tuh ternyata Bau banget guys Bener-bener Bau Kayak bunga kering Gitu loh Lembab Dan Gak enak sih wanginya Cuman ini karena Udah berhari-hari Jadi udah gak terlalu bau Tapi pertama kali-kalian buka Terus Misalnya ditaruh di kamar Karena hari pertama Aku taruh kamar Terus merasa kayak Bau apa nih Ternyata bau si Bunga ini Baunya tuh kayak gak enak banget Jujur Jadi misalnya kalian pengen Taruh ini di kamar Mending diruarin dulu Kayak beberapa hari Supaya wanginya tuh Si kelembapan itu udah ilang Nah lanjut Aku beli bunga kapas Atau Cotton flower artificial Jadi ini tuh adalah bunga kapas Boongan Kayak buatan gitu ya Jujur pertama kali Aku kira Dia itu tuh bunga beneran Ada bunga kayak gini Tapi Aku mikir Itu bunga apa Aku lucu banget Terus akhirnya setelah aku research Ternyata itu buatan guys Ini tuh kayak kapas Jadi bunga gitu Tapi menurut aku lucu banget Aku beli ini Satu tangkai 10 ribu Which is mahal Iya aku tau Tapi karena dia lucu Kayak pentolan gitu Kan lucu ya Misalnya nih Si vase tadi Dipake ini satu gitu ya Tapi ini Ketinggian sih Harus dipendekin dulu Jadi bagus Itu kan lucu Jadi itu pop up gitu Keluar Gak cuman si Itu doang yang warna Broken white Lanjut online shop yang ke-6 Ini masih seputar bunga-bungaan juga Aku beli di Wiru Nama Craft Dan Ini sih gak kalah lucunya guys Jadi yang pertama Aku tuh beli Si baby breath Ini Harganya 10 ribu Dia dapetnya segini Aku suka sih Karena itu dapetnya tinggi Jadi beberapa Online shop tuh Ngejualin baby breath Tapi tuh kecil Kayak mini Gitu loh Dan menurut aku sih Ini masih oke banget Walaupun Dia tuh gak terlalu banyak Yang kelopak-kelopaknya Kayak kering gitu Ya tapi oke lah Harga 10 ribu Ini udah harga termurah Yang bisa aku tuh Dapetin sih Dibandingkan oleh shop lain Jadi kalo misalnya Kalian pengen Kesannya banyak gitu ya Harus beli Minimal 5 kali ya Jadi dia kayak Ngembang-ngembang gitu Ini aku juga ada Si bunga merah ini Ini tuh bunga Edelways Aku beli yang warna merah Harganya 17 ribu Menurut aku ini tuh Isinya banyak banget Aku gak bakal keluarin ya guys Kenapa? Karena Dia itu Serpian-serpiannya Banyak banget Jadi misalnya Ke keluar ini Dia bakalan jatuh semua Nah makanya aku langsung Tunjukin aja dari Fas bunga Kalo kalian self-help Sangat fas bunganya Aku udah pernah bikin Di Shopee Hall Yang room decor Pertama Bisa nonton di atas sini aja Aku udah Ngejelasin panjang lebar Ini aku bisa taruh disini Dan sisanya Aku taruh di belakang sini Kayak masih lumayan kan ya Gak sedikit Sedikit banget Terus aku juga beli Si bunga kapas ini Kenapa aku beli lagi? Karena aku pengen liat aja Ada beda gak sih Di warna shop lain Ternyata sama aja Harganya juga sama Satunya Rp10.000 Dan ternyata juga sama Satunya tuh dikasih gede Satunya dikasih kecil Mungkin emang Kayak dia mikir Supaya Gak gede dua-duanya kali ya Sama sih ini Bener-bener persis Lanjut Ini aku beli bunga lino merah Namanya bunga lino Ini warna merah Kayaknya sih ini juga diwarnai Karena kayak gak natural gitu warnanya Cuman aku tuh sengaja beli yang warna merah kayak gini Karena aku bilang tadi Kalo pucat doang itu kan jelek Tapi kalo misalnya ini nih Aku tambahin warna merah kan Kayak ya seenggaknya tuh Ada kehidupan lah sedikit Terus akhirnya aku beli ini Ini tuh mengingatkan aku sama Hari Imlek Karena kalo Imlek tuh kayak Suka ada bunga-bunga kayak gini Ini aku mahal sih milinya Harganya Rp25.000 Dan cuma segini guys Kayak sekecil ini Terus Masalahnya dia tuh gak ngembang Dia tuh kayak cuma ke atas gitu doang Jadi kalo misalnya pengen dipisah-pisah Kayak ini ditaruh disini Ini ditaruh dimana Itu jelek jadinya Karena dia tuh gak ngembang Otomatis aku taruh ini semuanya di Fas ini Supaya Dia tuh kayak mekar Yah jadi kurang lebih kayak ginilah ya Belum terlalu rapi Cuman Ntar daripada kelamaan aku nata Mending aku langsung lanjut aja ke videonya Oke lanjut ke olah shop ke-7 Atau ke-6 Kayak ke-7 ya Aku beli di Sila Toa Living Dan ini tuh Parah Kacanya terbagus yang pernah aku liat Ini bener-bener ala Bali banget Kalo kalian udah follow Instagram aku At Angelil Kalian pasti udah ngeliat kaca ini disana Super cantik guys Jadi aku beli kaca Ini Bagus banget kan guys Ini tuh bener-bener mengingatkan aku Sama Bali Karena tuh di Bali banyak banget Rotan-rotan gini Apa ya Kerajinan rotan Mulai dari kursi Terus kayak jam Terus hiasan Dan sampe ada kayak kaca gini Pokoknya bener-bener bagus Aku seneng banget Akhirnya bisa nemuin ini Dan itu Jujur Murah parah Aku beli ini tuh harganya cuma 165 ribu doang Di Sila Toa Living Dan Menurut aku ini tuh Super worth it Pokoknya kayak Parah Cuman Dia gak free ongkir Free ongkirnya kayak potongan Cuman 20 ribu Atau 10 ribu gitu Karena dia dari Yogyakarta Makanya tuh Mahal Kalo sekirimnya aku kena 50 ribu Jadi Jadi 165 Tambah 50 215 ribu lah Hitung-hitungnya Tapi menurut aku ini Bidah termurah banget Karena kalo kalian Search nih di Shopee Ataupun di e-commerce Manapun Ya ngejualin Kaca rotan kayak gini tuh Paling murah tuh 350 ribu Gitu Sedangkan aku udah bisa beli Ini 215 Udah plus ongkir Jadi bagi kalian yang nonton video aku ini Dan naksir sama si kaca ini Mending langsung cek di description box aku Dia ready atau engga Karena Kalo ready Mending langsung check out Karena si Sun ini tuh yang paling best seller Soalnya yang kemarin tuh aku pantengin Sehabis aku beli si Sun ini Sorenya Gak sorenya sih Malemnya Dia langsung abis si Sun Cuman tinggal si Sun motif-motif lain Jadi menurut aku Dia tuh udah yang paling best seller Dan paling bagus banget Tapi jangan khawatir Kalo kalian pas cek Ternyata sold out Mending Dicek aja setiap hari Karena dia tuh sering banget Tiba-tiba ngerestock Aku juga kemarin Pas mau beli ini Juga sold out Adanya cuman kaung Tapi udah aku tungguin Semingguan lebih Akhirnya Ready si Sun ini Jadi Love banget Oke lanjut ke kola shop ke-8 Aku beli di Candle.bliss Dan Sesuai namanya candle Kau udah tau Apa itu? Lilin ya Dia tuh ngejualin Puhangi ruangan Dan aku tuh beli Red diffuser Ini aku beli yang varian Originalnya dia Yang bukan Expectasia Stephanie Ini yang longinya Chamomile and white flowers Jadi ini tuh Red diffuser Which is Nggak ada uap Aku baca-baca Jangan taro ini Dek-dek sama AC Karena dia tuh Nggak bakalan bikin wangi Aku kira Semakin dike sama AC Semakin wangi Karena kan wanginya Kayak kehembus sama AC Ternyata enggak Karena dia pake red Jadi itu Nggak sekenceng Kayak uap gitu loh Kalo pake uap Dipakein AC Kan makin kayak Wanginya hembreng Tapi kalo si red ini Ternyata tuh Mendingan kayak nggak Pake AC gitu loh Dibandingkan pake AC Soalnya aku ngerasain banget Aku taro di meja bajar aku Pas lagi mau tidur Aku tuh nggak kecium apa-apa Aku baru berasa Kalo pas siang-siang itu Nggak pake AC Wanginya tuh keluar banget Soalnya tuh Nggak ada hembusan angin Dari AC Jadi kalo misalnya Kalian pengen Wangi yang wangi banget Mending beli yang Pake uap-uap gitu Tapi menurut aku Yang wanginya enak Itu tuh mahal Kalo kalian penasaran Ini tuh wanginya kayak Wangi bau-bau sepak Gitu loh Parah sih Ini tuh udah Terbagus yang pernah aku Temuin Dan kenapa aku beli Si candle bliss ini Dibandingkan yang lain Karena Aku udah cari Karena aku udah research Aku udah cari testimonialnya Ini walaupun kalian Liat dikit ya Tapi dia selama setahun Nggak abis-abis Kecuali tumpah Karena udah banyak banget Review-nya Dia sampe Customer-nya tuh Sampai bosen sama wanginya Karena udah nggak abis-abis Gitu lah ya Udah setahunan Masih ada juga Gitu Jadi aku kira Ini bakal cepet abis Untungnya enggak Karena supaya nggak boros juga Karena aku males banget sih Jujurnya untuk beli lagi-beli lagi Dengan jangka waktu yang Sebentaran gitu Karena sayang Harganya lumayan pricey 185 ribu Tapi kalo misalnya Ini bisa worth Sampai satu tahun Ini bener-bener worth it banget Dibandingkan Aku pernah beli Reduvius saya di misok Dalam saat malam Aku pake dari Pagi Kayak malam Udah tiga per empat dong Jadi kalo misalnya udah pake dua hari Udah abis Sedangkan ini aku udah pake Kurang lebih dua mingguan Dan masih segini-segini aja Emang dia tuh nggak full sampe atas Emang cuma segini Oke lanjut ke olah shop yang ke-9 Aku beli di At Heboh Store Disini sebenernya bukan room decor sih Cuman terlengkapan aku Untuk kamar aja ya Jadi maaf ngelenceng sedikit Cuman it's okay lah ya Jadi disini tuh aku beli yoga mat Alias matras buat olahraga Nah Aku nggak bisa buka full Karena ini panjang banget Cuman aku bakal tunjukin kayak gini aja Aku beli yang ketebalannya itu 10mm Kenapa? Karena jujur kalo misalnya aku untuk olahraga Kayak sit up, plank dan sebagainya Aku tuh gampang banget Kayak tangannya tuh sakit Kalo kena matras yang terlalu tipis Jadi tuh kayak tulang aku gitu loh Kena lantai tuh sakit banget Terus kalo misalnya sit up Belakang aku nih Apa ya Kayak di atas pantat ya Tulang pangkal kayaknya itu ya namanya ya Itu tuh sakit banget kalo misalnya mau sit up Soalnya dia kena lantai kan Jadi kayak keras sama keras Tulang sama lantai keras banget Jadinya aku butuh sih yang tertebal ini Terus ini juga murah Harganya cuma 149.500 150.000 lah ya Jadi ini udah yang paling murah sih Yang bisa aku temuin Mungkin ini nggak high quality Kayak merk-merk lainnya Kayak merk-merk olahraga Tapi buat aku sendiri yang Apa ya Bukan expert banget lah dalam bidang olahraga Cuman buat iseng-iseng workout di rumah Ini tuh udah ngebantu banget Tapi ini nggak bisa dipakai ke atas vinil Jadi kalo misalnya kalian olahraga Di atas Jadi pake vinil Terus taro ini Itu tuh nggak enak banget Rasanya kayak Ini tuh bunyi-bunyi Kayak Ngekok-ngekok-ngekok gitu Jadi kalian harus taro ini tuh Di atas keramik gitu Supaya dia stay Nggak bunyi-bunyi So guys Ini aku akhirnya masuk Ke part yang aku tunggu-tunggu Karena aku bakalan Kasih tau yang kalian Aku tuh udah beli Vakum untuk sedot Debu di kasur sofa Dan tungau Terus aku juga udah beli robot Untuk nyaku dan ngepel Kalo kalian udah follow instagram aku Pasti kalian udah tau Kalo aku beli produk ini Karena aku udah share Dan aku share juga Kayak betapa hebatnya sih Ini barang gitu ya Jadi kalo misalnya kalian nggak tertarik Bisa nonton selesai Sampai disini aja Tapi kalo misalnya tertarik Sama produk ini Bisa langsung Nonton terus Ini dia Ini adalah barang pertama Jadi aku beli vakum cleaner Untuk sofa Untuk karpet Jadi ini tuh yang anti-tumau Punya Nggak bisa untuk lantai ya Karpet bisa Tapi lantai Keramik Vinil tuh nggak bisa Jadi aku bedain Akhirnya aku pilih kurumi Ini sih kurumi Aku beli di Bobo Baby Shop Jadi kayak toko baik gitu Cuman aku belinya di dia Karena lokasi deket Nah kenapa akhirnya aku pilih Kurumi ini Dibandingkan yang lain Karena pertama Ini tuh udah wishlist aku Dari tahun lalu Sebenernya dari tahun lalu Sebelum kebanjiran Aku tuh udah pengen beli ini Karena aku tuh kerasa Apa ya Kasur aku tuh kotor banget Soalnya bayangin 8-10 tahun Udah aku pake itu kasur Tapi nggak pernah Di vakum Dan nggak pernah dibersihin sedikit pun Tapi kata mahal Akhirnya aku undur-undur terus Sampai akhirnya sekarang ini Aku udah bener-bener kayak Pasti banget Gue bakal beli si kurumi ini Jadi ini dia barangnya Sebenernya aku nggak bakalan Mention banyak sih disini Karena ini kan video room Dekor whole ya Jadi nggak enak aja Kalau misalnya ini terlalu banyak Bahasnya Aku cuma tunjukin segilas aja Kalau misalnya kalian pengen Aku review ini secara full Ntar aku bakalan bikin satu video Tapi ntar aku pake dulu Selama kurang lebih 2 bulanan Supaya aku bisa kasih tauin Minus dan plusnya itu apa Nah aku beli ini warna gold Ini cantik banget sih goldnya Ini aku pake sticker-sticker gitu Aku baru beli sticker Ini cara bukanya tinggal ditarik Dan disini tuh ada HEPA filter namanya HEPA filter itu buat Filterin debu-debu Nih Jadi bentuknya kotak gini Nah biasanya Kalau misalnya aku lagi vakum Aku bakalan selipin satu tissue Tipis disini Jadi ini kan busa Sebenernya kalau misalnya Abis pake Terus nggak pake tissue ya Kalian tuh harus selalu cuci busanya ini Karena kotor Penuh sama debu ya kan Tapi setelah kuliat di orang-orang lain Dia tuh bisa dipakein tissue Asalkan tipis ya Jangan satu helai full Kalau bisa kayak setengah aja Kayak misalnya dua pelai Satu pelainya aja Supaya dia tuh nggak bikin panas mesinnya Di video ini tuh aku pake Untuk kasur aku ya 160x200 Ditambah Empat bantal Dan satu buling Terus sama boneka aku Ada tiga Tapi boneka juga itu Semu baru dicuci Pokoknya semuanya masih bersih Dan baru dicuci Dan hasilnya kayak gini Jujur ini tuh Kayak amazing banget sih Karena Ini tuh di atas spray Kalau bayangin Kalau misalnya Nggak di atas spray Bayangin Bakalan sebanyak apa debunya Oke Lanjut ke barang terakhir Ini adalah robot Buat aku sapu sama pel kamar Karena di bagian luar kamar aku itu Masih berantakan banget Dan kalian harus ingat Kalau Kayak sapu pel otomatis Gini tuh Nggak bisa Sama ruangannya Terlalu kotor Jadi Apa ya Bukannya nggak bisa sih Cuman hasil tuh Nggak bersih Jadi kalian harus make sure Kalau ruangan Yang pengen kalian beliin Si robot ini tuh Nggak kotor Nggak berminyak Terus nggak banyak bercak-bercak Karena dia tuh Nggak bisa bersih Bercak-bercak Of course Karena cuman kayak Gini-gini aja Soalnya kalau bercak itu kan Kita harus gosok Of course Pakai tenaga gitu kan Jadi nggak bisa Nganjelin si robot ini doang Karena robot ini cuman vakum Vakum si debu-debu Sama ngepel Aku beli di MFX Official Di Shopee Dan ini yang Tipe MFX Dibot Osmos 900 Bisa nyapu Bisa pel Dan Personally Menurut aku sendiri Lebih mending Beli yang 900 Ke atas tipenya Kenapa? Karena Dia itu Pertama bisa mapping Which is Kalau misalnya di bawah 900 Bisa mapping Tapi nggak secanggih itu Nah ini aku ada Aplikasinya CDBot Dan Mappingnya itu Berfungsi buat apa? Jadi misalnya kalian udah Habis bersini Satu wilayah kamar aku Dia itu bisa otomatis Ke save sendiri Map yang abis Ngebersihin denah kamar aku Jadi kalau misalnya Aku pengen bersihin kamar nih Aku tuh bisa pilih Oh mau wilayah ini aja Mau wilayah ini aja Mau wilayah ini aja Itu tuh bisa Kayak di HP ini tuh Kayak di klik-klik-klik gitu Tapi sedangkan Untuk Di bawah 900 Tipenya itu belum bisa Pakai mapping yang Mau pilih ini 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 area yang pengen dibersihin Jadi itu masih kayak auto gitu loh Setelah aku research Ini tuh nggak bisa dipakain Detol Ataupun Wangi-wangian Untuk ngepel Jadi cuman air tok doang Which is Menurut aku sih Kayak aneh ya Karena Kita kan ngepel Pengennya wangi Tapi Tenang aja guys Ini tuh bener-bener Keset Pol Walaupun cuman air doang Aku nggak tau Mungkin kain pelnya dia Punya antibacterial ya Terus kayak punya Filter sendiri gitu ya Di pelannya Jadi tuh Dibandingkan aku ngepel sendiri nih Pakai tangan Jauh lebih keset Aku pake si Ecovacs ini Nah ini dia robotnya Jujur nih Berat banget Nah di bagian bawah sini Kalian bisa liat Ini kain pel Terus ada Kayak kotak Untuk kasih air Terus Ini tuh bisa dibuka gitu tuh Dibuka Nah ini dustbinnya Dustbinnya itu Untuk debu-debu Jadi bisa dibesihin Aku bakal taruh lagi Karena berat banget Bagi kalian yang penasaran Seberapa kenceng sedot Si vacuum ini Dan seberapa bagus pelnya Aku bakal kasih liat aja Fotonya disini Buka foto sih Tengok video Jadi ini tuh first try aku Dimana bener-bener hari pertama Dari kemarin-kemarin aku udah ngepel Udah nyapu gitu ya Dan sekotor itu Bayangin Dan setelahnya Setelah besok-besoknya Aku udah pake si vacuuming lagi Dan gak pernah debunya tuh setebel Yang hari pertama itu lagi Kalian bisa liat di video ini Serpian-serpian kecil Bahkan aku gak keliatan guys Dia tuh bisa masuk Dan bener-bener semua kesedot Terus kalo misalnya aku jalan Di lantai aku Bener-bener kesepel Dibandingkan aku ngepel sendiri Jadi kalian Udah bisa bayangin Kayaknya sebagus apa Aku gak ngada-ngada Kalian bisa liat sendiri Di videonya Dan aku juga gak dibayar Aku beli sendiri guys Aku beli sendiri Malah itu lebih mahal Pas harga 6,2 Sekarang lagi diskon 5,9 Makanya aku tuh berani Untuk beli si Ecovacs Karena biasanya tuh aku Underestimate gitu loh Untuk produk-produk yang Apa ya Untuk vacuum Untuk ngebersihin Karena aku ngerasa Kayak gak high quality gitu Kalo kalian pengen Aku nge-review Si Ecovacs dan Purumi ini Siapa terpisah Kayak dalam satu video sendiri Langsung komen di bawah aja Kira-kira Pengen apa enggak Karena kalo gak dinonton Biar aku sedih gitu ya Jadi Kalo misalnya banyak yang pengen Aku bikin reviewnya Aku bakalan bikin So guys Gitu dulu untuk video kali ini Emang panjang banget Ini videonya Apalagi ngebahas Siku Rumi Sama Ecovacs tadi Kalo kalian suka Sampai video aku Jangan lupa buat like Dan komen di bawah Kira-kira aku masih bikin video apa lagi Dan jangan lupa Untuk subscribe aku di bawah sini And see you guys next time Sub indo by broth3rmax